Intro Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di ST Channel Hari ini kebetulan saya akan panen teman-teman Panen buah naga jenis super red Yang saya tanam Kebetulan saya punya buah naga di dalam pot Dan ya karena memang keterbatasan dari lahan yang saya miliki ya teman-teman Saya tidak punya tanah sama sekali Saya tinggal di perumahan Jadi dak rumah ini seperti yang teman-teman tonton di video sebelumnya Teman-teman pasti tau ya Jadi dak di atas rumah saya ini saya menggapakan Salah satunya saya menanam buah naga Nah buah naga yang saya tanam sendiri ini jenisnya super red Kemudian saya dapat dari teman saya di Semarang Teman-teman mungkin ada 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya Kemudian saya tanam di Tapi kalau ditanam disini di pot ini ya mungkin sekitar baru 2 tahunan kurang lebih Dan ini udah sering sekali berbuah Ada pun ini ya pot yang saya gunakan itu pot diameter kecil teman-teman hanya 35 cm saja Disini saya juga menggunakan tihang Yang terbuat dari coran Yang kemudian saya gunakan ini ban bekas Tapi sayang karena memang pertumbuhan dari buah naga itu lebih cenderung kebanyakan ke sebelah sana ya Daripada ke sebelah sini Sehingga membuat Tihang dari rambatan buah naga saya ini cenderung Doyong ya Atau agak sedikit miring Tetapi tidak masalah teman-teman Karena meskipun miring itu ternyata tidak mempengaruhi produktivitas dari tanaman buah naga yang saya miliki Ini sudah sangat sering sekali berbuah teman-teman Dan setelah saya lihat ya Buahnya di dalam pot itu ternyata juga tidak kecil-kecil amat Ini saya rasa cukup standar dan rasanya dari buah naga saya ini manis sekali yang saya sangat suka Nah pupuk yang saya gunakan itu saya sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia Teman-teman saya menggunakan bahan-bahan organik dari dapur Teman-teman bisa lihat sendiri ada bekas potongan dari bayam Kemudian ada cangkang-cangkang telur Kemudian banyak sekali lah potongan-potongan sayuran yang sekarang itu sudah sedikit membusuk menjadi media tanam Penyiraman juga ini tanaman buah naga itu tergolong Tanaman yang memang tidak memerlukan perawatan yang susah ya Karena kalaupun ini tidak saya siram selama satu minggu ini tidak ada kendala sama sekali Beda dengan tanaman-tanaman yang lain ya Kalau satu minggu tidak disiram tidak hujan yaudah kering Nah tapi kalau ini tanaman buah naga cenderung ya karena memang asalnya juga dari daerah panas ya Jadi kalau pun tidak disiram ya aman-aman aja ini Nah hari ini kebetulan saya akan panen teman-teman buah naganya Kemudian saya coba akan timbang nanti kira-kira berapa berat dari buah yang sekarang Ada lima buah ya Saya sudah siapkan ini teman-teman piring Sebagai tempat menampung buah naga yang saya panen Ini mungkin ada 3 on lah kurang lebih Tapi mudah-mudahan lebih ini Ini yang dua juga ternyata tidak kalah apa ya Tidak kalah besar ternyata buahnya Meskipun dua dalam satu batang kecil Buahnya hampir menyerupai normal teman-teman Ini sisa bunganya dimasukkan lagi tentu saja ke dalam pot ya Yang ini juga buahnya dua teman-teman Dalam satu batang dan posisinya akan mungkin terlalu berat Juga memang berada di bawah dari pot Kita mau panen Sekarang saya mau timbang teman-teman kebetulan di sebelah sini sudah ada timbangan ya Ada timbangan Oke saya akan gunakan piring Kita akan nyalakan Menunjukkan angka 0 ya 390 gram teman-teman Satu buah Meskipun ukurannya kecil lumayan lah ya Karena memang Ditanam di Dalam pot Ini 1,6 kilogram 4 buah ya Ternyata 5 buah ini 8 buah 5 buah ini Terima kasih.